Intro Saya jadi anak-anak juga tetap mengerjain PR, udah mulai Tujuannya juga sehat, udah melakukan aktivitas hari-hari di rumah ya Tapi memang masih di rumah itu juga udah mulai pelan-pelan gitu sih Tapi sehat ya, syukurnya sehat Saat ini belum bersedia Kak Joana, jadi memang dia prefer untuk diwakilin dulu sih Pasti sedih banget, belum bisa terima, ya gitu wajar manusia Kita bantu doa lah, kita bantu doa lah supaya yang ditinggalin juga kuat semuanya Karena papanya Radi juga aku dapet kabar tadi malam, hancur banget Kita ngeliat anak kita gitu kan Papanya awalnya kena stroke, udah sembuh Dia malah anak kayak sekarang Tuhan panggil gitu kan Jadi memang, ya kita nggak pernah tau, dia saling muatin aja Joana drop memang, tapi apa yang Adit bangun di luar sana Itu yang balik ke mereka lagi sih, balik ke keluarga lagi Jadi Joana, Guria, Vera, Ziona, Juli Mereka ngeliat banyak temen-temennya Radit dan memang semua datang ke Joana sih Jadi Joana memang mungkin rapuh dan hangis karena anak-anaknya masih kecil lah Sangat-sangat kehilangan lah ya mereka, ya itu ya karena mereka koneksi yang dibangun tuh sangat erat secara fisik, secara emosional, secara spiritual tuh mereka semua sangat deket ya gitu Jadi memang kehilangan ya seperti rutinitas ya pagi-pagi kan biasanya mereka punya aktivitas rutin di rumah malam-malah siang-siang gitu ya Kita aja yang kalau ke rumahnya aja ya, Nelson, kita aja kalau ke rumahnya aja berasa kehilangan ya Apalagi keluarga gitu kan, gitu sosoknya Radit betul-betul real ya dirasakan oleh keluarga gitu Jadi ya itu sih berusaha untuk beradaptasi ya, ya syukurnya juga Joana disupport ya, punya support, support sistem yang sampai saya memang puji Tuhan kuat ya Dan itu juga bagian dari Radit ya, Radit yang sering selama hidupnya itu sering ngajak orang ke rumah, orang main, orang nginep gitu kan sampai malam Dan jadi anak-anak temen-temennya Radit ya juga jadi kayak keluarganya anak-anak, keluarganya Mama Jo, jadi Sekarang bahagia di surga dan gue tau di Joana dan anak-anak juga pasti kuat karena bukan karena kekuatan sendiri karena Tuhan kasih kekuatan Yakin sih Radit udah aman lah, Radit pasti seneng banget disana, ada waktu satu minggu dia negosiasi sama Tuhan, aku yakin dia udah berjumpa sama Tuhan juga Dia memilih buat pulau, berarti percaya banget kita semua yang ditinggalin disini bisa kuat, dia percaya banget kita yang ditinggalin disini bisa meneruskan apa yang dia udah lakuin Cuma intinya paling pesan terakhirnya buat semua yang nonton disini yang ngerasain kasihnya Tuhan lewat Radit, yang ngerasain berkat Tuhan mengalir lewat pesan-pesan Radit Ayo terusin, jangan stop, terus bagiin kasihnya Tuhan dan kita percaya orang-orang bisa lebih banyak lagi ngalamin itu Tapi kita tuh karena kita tau hatinya Radit ya, kita tuh kita dan temen-temen juga bahkan yang udah lama gak ketemu Radit tuh kita langsung kayak paus gitu ya Kita kayak paus, kita langsung kayak nanya ya, ini kalau Radit ada di situasi ini kita tau banget nih apa yang dilakukan Nah apa yang dilakukan tuh dia pasti akan, yaudah gak apa-apa gitu, dia tuh pasti begitu, yaudah gak apa-apa Terus yaudah itu kan mereka gitu, itu kan dia, yaudah kita jangan sama seperti mereka gitu Jadi yaudah ampunin aja, yaudah biarin aja, itu tuh Radit tuh gitu Jadi makanya kita tuh itu bikin kita, apa, akhirnya paus dulu ya, betul-betul kita mengeram reaksi kita sih, terutama gitu Nah jadi, ya Pak, tapi pada akhirnya karena kalau untuk yang fan-based, fan-based gitu kan kita juga di awal-awal keluarga juga ya Kak Juana dan semuanya Ya bersyukur ya, karena itu juga bagian dari support system sebetulnya, karena mereka sharing yang positif, mereka sharing tentang value, nilai, tentang apa yang ditinggalkan ke Radit dan juga dihidupi keluarga Dia bilang gini, buat anggota gereja di tempat itu, ini juga sebenernya powerful banget buat aku banget Terus dia bilang, ini, kita tuh harus bisa melihat perian di tengah-tengah sama Artinya, ya kita harus bisa melihat kelemahan orang lain itu sebagai apa ya, anugerah yang Tuhan kasih Supaya kita bisa berdiri buat mereka yang membutuhkan, itu yang mengubahkan aku sama-sama Ada teman-teman yang memang timnya Radit juga Mereka yang menegur secara personal ya, jadi di Japri yang punya akunnya dan akhirnya coba ditegur gitu ya Dan juga kita membuat klarifikasi ya, dari muda, dari keluarga membuat klarifikasi agar tidak sampai lebih panjang dan tidak banyak orang yang dilugikan gitu Jadi, nah kita sampai di situ saja sih, kita sampai di situ dan apa namanya Dan mereka sharing mereka, dan itu lintas agama ya, lintas agama, lintas kota, lintas provinsi Jadi, ya itu sih ya mesej, sebetulnya mesej yang memang Radit selalu bawa, dia tuh tidak pernah membagikan tentang agamanya Jadi, dia mau Kristen, mau Islam, mau apapun Tapi yang dia, mesejenya Radit itu, yang itu juga kita ya, kita betul-betul juga belajar Walaupun mungkin kita Kristen dari kecil ya, tapi mesej tentang kasih, tentang pengampunan, tentang menerima orang, apa adanya Jadi, tidak menjudge orang lain gitu ya, tidak ngerasa lebih baik dari orang lain Nah, itu sih, itu mesej yang mesej yang kayaknya betul-betul jadi lebih, kita jadi lebih diingetin ya gitu, jadi lebih diingetin ketika Adit udah gak ada gitu Dan, dan aku rasa itu warisan yang, salah satu warisan yang sangat berharga ya, yang Radit tinggalkan ya Jadi, jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya